Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ancaman itu adalah sebuah makhluk seperti bunglon yang sangat mengerikan Sonia diserang dan terjatuh, Kole pun mencoba membantunya Karena ancaman masih tak terlihat, Kole pun kesulitan untuk memukul sasaran Selama ancaman datang, Kano masih terikat rantai Kano melihat bahwa air liur makhluk itu bisa melelehkan besi Memang benar, akhirnya Kano punya ide untuk melelehkan ikat rantai itu dengan tetesan air liur makhluk itu Dan Kano berhasil Tak lama kemudian, Kano menyerang makhluk itu pakai pisaunya Namun Kole berteriak kepada Kano, menyuruh pakai suar untuk menyerang Kano menancapkan suar di tubuh makhluk itu Dengan suar itu, gerakan makhluk itu jadi terlihat dan gampang untuk menyerang Tiga lawan satu pun dimulai Di saat Kano diserang, Kole melemparkan pisau kepada Sonia Dan tertangkap dan ditancapkan di dada makhluk itu Dengan sekali pukulan maut Kano, bisa menembus dada tubuh makhluk itu Dan Kano pun menang Setelah memenangkan pertempuran dengan makhluk itu Kano merayakan dengan sebotol bir dan melukis Setelah itu, mereka merencanakan untuk pergi ke kuil Raiden Kano mau mengantarkan ke sana asal ada harganya Kano menawarkan 3 juta dolar untuk mengantarkan mereka Karena sepakat, mereka pun berangkat menggunakan pesawat milik temannya Di dalam pesawat, Kole terbangun dari tidurnya Dia bermimpi sesosok Han Sohasashi Berjubah kuning, tubuhnya dikelilingi oleh hapi Sangat mengerikan Di waktu yang sama, Pilat dan Kano berbincang tentang hari natal Kano ingin memberikan hadiah natal pada ibunya Pilat pun memberitahukan pada Kano bahwa ibunya sudah meninggal sejak 30 tahun yang lalu Tak lama kemudian, mereka mulai siap-siap untuk melompat dari pesawat Satu persatu mulai dari Kole, Kano, kemudian Sonya Blade Mendarat dengan selamat mereka untuk beristirahat sejenak Baru berjalan beberapa langkah, Kano membuat onar kepada Sonya Kano menantang duel dengan Sonya, duel pun dimulai Kano pun dihajar oleh Sonya Blade Karena Sonya masih ada misi yang belum terselesaikan Sonya masih bisa menahan emosi kepada Kano Hampir saja nyawa Kano melayang Setelah perdebatan antara Sonya dan Kano Tak lama kemudian, datanglah Liu Kang pertarung hebat dari Ordu Solin Cahaya Tiba-tiba Liu Kang menembakkan bola api dari tangannya ke arah Kano Kano pun terpental dan terjatuh Mereka pergi mengikuti Liu Kang menuju sebuah kuil sebagai tempat berlatih Memasuki gua seperti lorong yang gelap Liu Kang menyalakan api dari tangannya Masuk lebih dalam lagi, ternyata isinya adalah foto-foto Mortal Kombat Di dalam kuil itu juga ada foto Hensho Hasashi dan sebuah bilahnya Sampailah di suatu tempat untuk berlatih Liu Kang berkata, kunci untuk mengalahkan musuh adalah menemukan kekuatan dalam kita sendiri Liu Kang berkata lagi, jika kalian gagal menemukan kekuatan dalam diri kalian Tak akan pernah bisa mengalahkan musuh Berlatihlah dengan keras, bertarung tanpa ragu Liu Kang Di sebuah lorong ada sebuah ruangan dan ternyata ada pasien yang bernama Jack Mereka terlambat ketika menemukan Jack Hanya keajaiban yang bisa menyembuhkannya Setelah meninggalkan Jack, mereka dibawa Liu Kang untuk bertemu dengan Lord Raiden Raiden mengatakan bahwa Kole dan Sonia belum siap untuk bertarung Mereka harus berlatih lebih keras lagi Raiden berkata, satu kemenangan lagi buat pejuang outboard Maka semua umat manusia akan diperbudak oleh Sang Sung Ketika Liu Kang senang berjaga dengan api di tangannya, tiba-tiba mati Pasti ada yang datang Ternyata benar Turun dari tempat berjaga sambil menembakkan bola api kepada Sub-Zero Dibalas Sub-Zero dengan tembakan es yang tepat sasaran dan Liu Kang terjatuh Hampir saja membunuh Liu Kang Tiba-tiba Kung Lao datang dari bawah tanah sambil mehempaskan topi besinya ke Sub-Zero Dan tepat sasaran Sub-Zero pun terhempas jauh ke tembok Terlama kemudian, Sang Sung pun datang bersama pejuangnya Sang Sung datang untuk mengambil jiwa-jiwa mereka dan mengambil alih dunia mereka Dengan cepat, Raiden datang mencegah Sang Sung sebelum terlambat Sebelum pejuang Sang Sung menyerang, Raiden menurunkan perisai petir yang tidak bisa ditembus oleh siapa saja Sang Sung dan pejuangnya sebelum meninggalkan kuil, Sang Sung berpesan kepada Raiden bahwa suatu saat akan kembali lagi Akhirnya Sang Sung dan pejuangnya meninggalkan kuil itu dan Raiden pun meninggalkan mereka, pejuangnya Sementara Kano bertanya kepada Lao siapa dirinya Kung Lao pun menjawab, saya adalah Kung Lao keturunan Kung Lao Agung dari Ordo Cahaya Tak lama kemudian, Liu Kang membawa mereka ke tempat pelatihan itu Disinilah harca Liu Kang dan Kung Lao ditemukan Liu Kang menyampaikan, disinilah harca kalian bisa ditemukan Sonia sedikit tersinggung dengan perkataan Liu karena Sonia tidak memiliki tanda naga itu Liu Kang mengatakan, itu hanya menjadi beban pejuang lain saja Sonia meninggalkan mereka dan menemui Jack dalam keadaan belum sadarkan diri Jack pun siuman dan dia tidak percaya setelah lihat keadaan tangannya Di tempat lain, Kung Lao dan Kole sedang dalam pelatihan Pertarungan pun dimulai, mereka menunjukkan skill pergerakan mereka masing-masing Kole sempat menjatuhkan Kung Lao Di saat pertarungan dimulai kembali, Kung Lao memenangkan pertarungan itu Kole terjatuh dan melukai tangannya terkena sabitan topi besi Kung Lao Secara bergantian, Liu Kang melawan Kano Mendapat tendangan Liu Kang yang begitu kuat dan cepat, Kano pun terjatuh Jatuh lagi dan jatuh lagi, sangat memalukan Setelah pelatihan selesai, Liu Kang mengobati luka Kole yang cukup parah Liu Kang sambil bercerita dengan masa lalunya bahwa dia adalah orang yang tersesat yang tidak berguna Liu Kang adalah mantan dari Akademi Wuxi Di situlah Liu Kang bertemu dengan Kung Lao dan juga mereka bertemu dengan Lord Raiden Mereka mengabdi bersama dengan Lord Raiden Pelatihan pun dimulai kembali Kole melawan Kung Lao kembali dan Kole kalah lagi Di sisi lain, Jack berlatih dengan tangan palsunya Jack merasa tak berguna dengan tangan ini Sedikit putus asa, Sonya memberikan semangat dengan menceritakan masa lalunya saat Sonya berlatih menjadi pasukan militer Sonya berlatih keras dalam pelatihannya agar diterima oleh pemimpinnya alias Jack Tak lama kemudian, mereka pergi untuk makan malam bersama Di meja makan pun terjadi sedikit perselesian antara Kano, Kung Lao, dan Liu Kang Kano marah saat dia dibilang seperti anjing dan kelinci kecil yang sangat agresif Secara tiba-tiba, mata Kano berubah seperti mata monster yang bisa mengeluarkan sinar laser Terima kasih kerana menonton!